Bismillahirrahmanirrahim Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW Beruntunglah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Karena Allah akan menambahkan umurnya Jadi satu di antara heklah atau berkah dari birul walidain Atau menghormati orang tua berbakti kepada orang tua adalah Allah menambahkan umurnya Rasulullah SAW menyampaikan pada kita Rasulullah SAW menyampaikan pada kita Rindu Allah terletak pada orang tua Dan murka Allah SWT terletak pada murka orang tua Karena itu kita kalau ingin diridui Dan tidak ingin dimurkai oleh Allah SWT Perlakukanlah orang tua kita sampai ridu Kemudian usahakanlah untuk tidak membuat murka kedua orang tua kita Dari Imam Jafar As-Saudiq A.S Jadi kata Imam Jafar As-Saudiq A.S Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian Maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua kita Nanti anak-anak kita yang lahir dari keluarga kita Dari istri kita atau dari pasangan hidup kita Maka akan berbakti pada kita Jadi dari Imam Ar-Riza A.S Imam Ali Ar-Riza A.S menyampaikan pada kita Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk berterima kasih Kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua Maka barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua Berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua Maka disebut sebagai tidak berterima kasih kepada Allah SWT Jadi kata Rasulullah SAW Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban Walaupun keduanya adalah musyrik Dan tidak ada ketaatan kepada keduanya Dalam bermaksiat kepada penciptanya Jadi ini hadis yang memerintahkan kepada kita Untuk tetap melakukan sikap biruluridain kepada orang tua kita Meskipun berbeda agama, berbeda mazhab dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih